Intro Regis latar APRD Provinsi Riau Gendaburnama Optimis, pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Riau Muhammad Nasir dan Muhammad Wardan atau Nawaitu Bisa unggul dan memenangkan pilkada serentak mendata Menanggapi debat perdana calon gubernur dan wakil gubernur Riau Pilkada 2024 lalu, anggota DPRD Riau Gendaburnama menilai Paslo nomor urut 2 Nawaitu menyampaikan argumen dan juga gagasannya dengan baik Sehingga debat berjalan dengan lancar Gendab yang juga merupakan ketua bidang milenial dari Nawaitu Menyampaikan harapannya bagi para milenial di Provinsi Riau Untuk saling mendukung pasangan calon nomor urut 2 tersebut Bisa melihat dan harus mengakui dari paslon nomor 2 lah Yang sangat leading dalam perdebatan tersebut Dalam menyampaikan sebuah program Dalam menyampaikan gagasan dan argumennya sangat baik Dan sangat dapat dimengerti oleh masyarakat di Provinsi Riau Dan tentu saya sebagai milenial, ketua bidang milenial dari Nawaitu Tentu harapannya masyarakat untuk anak-anak muda bisa selektif dan mendukung nantinya Dari paslon-paslon yang terbaik yaitu dari Nawaitu Ginda juga optimis paslon Nawaitu dapat unggul dalam pilkada serentak nantinya Dan dapat memimpin Provinsi Riau Nurkomala Andika dan Sugiyarto melaporkan